Intro Baik sahabat MHTV kembali di acara Soan Sorogan Wal Bandungan tentunya bersama Al-Mukarram Kiajir Asyid Muhammad Wahir tadi kita sudah dengarkan bersama pembahasan tentang cabang iman nomor pertama dan yang kedua iman kepada Allah SWT dan juga iman kepada para malikatnya nah tadi kita dengar ada beberapa hal yang mungkin akan saya bahas dan tanyakan bersama Kak Haji kita bincang-bincang dari definisi iman tadi Jadi membenarkan semua orang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan yang pertama adalah mungkin ketauhidan nah Kak Haji ada sebuah pertanyaan dari apakah iman kepada Allah itu hanya cukup dengan kita yakin bahwasannya Allah ada ataukah memang ada tahapan-tahapannya dari mulai yakin ada terus kita meyakini bahwasannya Allah tidak dua atau apa kalau tahapan maksudnya tidak ada tidak ada tahapan harus percaya bahwa sifat-sifat Allah 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 menciptakan langit bumi menciptakan manusia atau dalam surat ada Allah yang mengurus manusia yang mengurus manusia artinya kita makan lewat mulut apa saja langsung lewat mulut ada nasi, surabi ada lauk pauknya, ayamnya, kambingnya, segala macam ada buah-buahannya dimakan semuanya kita tidak tahu apa makanan itu untuk apa untuk membesarkan daging membesarkan tulang atau untuk air mata atau untuk air liur atau untuk apa itu, untuk darah kita tidak tahu maka itu namanya Rabbinas Allah yang mengatur mungkin sekian persen untuk dagingnya sekian persen tulangnya kan tidak mungkin dagingnya membesar tulangnya mengecil kan tidak jadi matang oleh Allah itu matang Rabbinas jadi Allah mengatur segala macam Rabbinas Allah pokoknya kita tidak tahu apa-apa makan saja makan tidak upamanya kita ingin memperbanyak daging jadi makan daging ini memperbesar tulang jadi makan tulang ya tidak makan apa saja tapi itu kan Allah Rabbinas Allah malikinas Allah merajai manusia jadi Allah mengatur ini boleh ini haram ini wajib mengatur karena kalau tanpa aturan hidupnya yang namanya tanpa aturan namanya ya seperti hewan-hewan di hutan tanpa aturan kalau manusia harus ada aturan di jalan raya saja ada aturan di rumah juga ada aturan walaupun tidak tertulis tapi kan tidak boleh pakai sandal kotor masuk rumah atau masak masak-masak pakai kompor di kamar walaupun tidak ada aturan tidak ada itu tidak tertulis tapi sepertinya aturannya ada aturan kalau tidak ada aturan tanpa aturan kacau dunia ini maka ada aturan-aturan Allah jadi malikinas Allah yang mengatuhi Allah yang merajai manusia agar aturannya ditaati ilahinas tentunya kita beribadah kepada Tuhan manusia Allah Allah dan Tuhan manusia ilahinas Allah ilah jadi Tuhan jadi ada rububiyah ada mulkiyah ada uluhiyah nah itu karena dari kul awudu darabbinnas malikinnas ilahinnas tahapan-tahapannya yakin ya yakin Allah ada yakin Allah maha kuasa yakin Allah maha mendengar ya secara tahapan tidak ada tapi kalau ngaji kalau ngaji ya jadi sifat tujuh dulu kidam itu ketahapan ngaji tapi kalau tahapan keyakinan ya yakin bahwa Allah itu maha segalanya gitu gitu aja tidak ada tahapan-tahapannya ya mungkin kalau misalkan kita ingin lebih menguatkan iman karena ada istilahkan kalau di manusia juga tak kenal maka tak sayang nah kalau misalkan kita mau makin iman makin yakin ya kita kajah saja mungkin sifat-sifat yang wajib di Allah wujud kidam bakok gitu sebetulnya tahapan keimanan tahapan keimanan secara apa namanya secara keyakinan ada yang ya biasa saja kamu percaya Allah ada ya percaya tapi kok suka masyiat ya karena Allah tidak terlihat jadi aku masyiat jadi dia itu percaya yakin Allah ada tapi masih berani untuk meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang dilarang oleh Allah itu keyakinannya mungkin keyakinannya masih masih dangkal sekali tingkatan keimanannya jadi kalau benar-benar percaya Allah sangat melihat Allah maha melihat Allah maha mendengar itu setiap langkah kita setiap hati apa yang dikatakan hati juga Allah mendengar maka dia akan hati-hati mungkin apa dia takut untuk masyiat dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena yakin Allah sudah janji ada surganya kalau tingkatan itu ya ada tingkatan keyakinannya ada tingkatan keyakinannya sampai ayin ilmu yakin ayin ul yakin mungkin tidak cukup perlu dibahas sampai disitu kepertanyaan selanjutnya Kang Haji ada sebuah randoman juga yang mungkin sudah rumpah di para santri dan bahkan mungkin para rumpah juga sudah pernah mendengarlah ada randoman kan awal wajibin arah insani ma'rifatun ilaih bistikoni masalahnya hal yang paling pertama kepada kita itu adalah ma'rifatul ilah ma'rifatul ilah ma'rifatun Allah nah kiranya dari kapan kehadi kita sudah tertaklib ataupun terhitung untuk iman kepada Allah karena rata-rata gini baik saja sendiripun karena disebut orang mu'min disebut orang muslim karena memang dari dasar turunan tapi kan dari awal kita dari kecil mungkin hanya mendengar terus hanya ecek kalau bahasa itu ecek mamah Allah ayah cengah bejana cengah bejana nah kira-kiranya dari kapan kita memang diwajibkan untuk beriman perawas monatar beriman kalau taklif taklif secara taklifi secara apa perintah Allah kena kepada manusia awalnya balik begitu balik menginjak usia 15 tahun atau usia 9 tahun sudah atau sudah mimpi jima itu sudah balik maka taklif di situ maka ada kewajiban untuk langsung ma'rifat kepada Allah tapi kan tidak begitu taklif datang begitu langsung tahu makanya harus belajar dari kecil harus belajar dari kecil dari usia 5 tahun 7 tahun harus tahu bahwa Allah itu ada Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah la syarikala tidak ada yang menyertai yang menyertainya dilarang musyrik atau ini wajib ini sunnah itu dari kecil harus ditanamkan supaya begitu menginjak usia tak balik dia sudah tahu sudah siap gitu masa ujung-ujung begitu taklif datang dia tidak punya apa baru belajar baru belajar itu kan dosa namanya harus mengerjakan sholat jadi belajar sholatnya dari kecil dari usia tamiz jadi kalau sudah bisa bersuci sendiri bisa mandi sendiri itu wajib belajarlah disitu jadi kalau misalkan kalau dalam itu kalau kita kiasakan ke perintah memerintahkan sholat berarti dari umur 7 tahun kenapa kan Nabi menganjurkan sudah harus diperintah sholat bahkan 10 tahun harus apa namanya dipukul usia 7 tahun harus disuruh sholat 7 tahun disuruh sholat sholatnya bagaimana maka belajarnya dari 5 tahun gitu kan jadi belajarnya 5 tahun bukan hanya sekedar disuruh karena iya jadi sebelumnya sebelum disuruh harus belajar dulu makanya usianya dari 5 tahun dari 6 tahun harus sudah siap-siap untuk bisa mengerjakan di 7 tahun nah Haji kalau misalkan orangnya itu orang kalau istilah disana bisa kita itu orang non muslim orang non muslim nah dia itu sudah kalau menurut tatanan umur sudah balik lah gitu kiranya apakah ketika orang kafir itu ketika masuk mengingatkan sahadat dosa-dosa yang telah lampau karena tidak iman itu tetap ada atau ada dispen atau gimana Haji itu dihapus itu namanya bonus bagi bagi orang-orang kafir begitu masuk Islam begitu bersyahadat maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah kontaknya sama dengan yang murtad kan kan yang murtad juga jadi kafir nah apakah ketika masa murtadnya ketika dia masuk Islam lagi dihapus atau tidak oh iya tidak itu harus bertobat benar-benar bertobat yang murtad dalam masa-masa murtadnya tetap ada ancaman-ancaman oleh Allah tetap kena-kena kemarin harus kodok sholatnya dikodok oh yang murtad iya karena mungkin awalnya sudah tahu sudah iman sudah tahu jadi kalau selama 10 tahun dia murtad dia tidak sholat ya wajib kodok karena dia pernah pernah iman jadi wajib itu wajib kodok nah baiklah Haji iman itu kan kita yakin Allah ada Allah wujud kita makolah dengan sifat yang kita pelajari di pesantren apakah seorang itu masih bisa disebut beriman ketika memang mungkin dia itu masih suka meninggalkan ibadah bahkan ibadah yang wajib apakah masih bisa disebut beriman atau tidak iman kalau iman itu masalah hati kalau mengerjakan kewajiban sholat puasa itu masalah amal yang dikerjakan oleh anggota tubuh jadi kalau iman dalam hati jadi kalau hatinya tetap iman kepada Allah walaupun tidak mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Allah insya Allah itu bisa menyelamatkan dia dari abin raka insya Allah jadi asa ada tetap percaya bahwa Allah ada tetap percaya bahwa Muhammad Rasulullah dia tetap iman perkara dia tidak suka sholat dia apa namanya tidak suka puasa itu berdosa dosa besar saja dosa besar tetap iman tetap mumin tetap disebut mumin selama memang dia yakin selama memang hatinya Allah yakin Allah itu ada walaupun mungkin karena memang tingkatan yang tadi mungkin ya karena tingkat keimanannya masih kurang masih dibawalah jadi mungkin masih berani untuk meninggalkan keimanan itu bulat bulat 100% bulat tapi kecil sekali sebesar sebesar kelereng jadi kecil sekali lebih kecil lagi sebentar lada ada yang besar sebesar bola sepak ada besar sekali sebesar dunia keimanannya jadi bulat bahwa Allah itu ada Muhammad Rasulullah Muhammad Adara Rasulullah bersahad tapi kewajiban kewajiban kadang-kadang ditinggalkan atau laran malah dikerjakan itu ya kebulatannya mungkin kecil kecil baik ini tentang iman pun pun kita belum beres tapi kita istirahat dulu jadi buat para sahabat ini saya matipi jangan kemana-mana dulu kita akan kembali setelah yang sering ini tetap di Soan Sorogan Wal Bandungan bersama Al-Mukarram Qiyaji Asyaf Muhammad Bahir tetap di MHTV